Halo saudara-saudara, jumpa lagi di The Soleh Solehun Interview, kali ini bersama gitaris dari band Kondang, ada Ramadista Akbar, pakai Muhammad lagi di depannya ya, Ramadista itu artinya apa sih? Ramadista, Ramad itu gue lahir di bulan Ramadan, terus Istah itu singkatan dari nyokap-bokap gue, Ramadista. Begitu, pantesan namanya unik sekali ya, kayak belum pernah mendengar itu Ramadista, jadi gitu, Ramad itu Ramadhan, Istah itu, wah gue hampir sebut nama nyokap-nama ya, ya gak apa-apa kali ya, emang SMA, Ismail dan Tati, Ismail dan Tati jadi Istah, Istah, gitu, singkatan, anak lu Rana, Cahaya, Rana itu artinya yang membahagiakan lah gitu loh, Oh, dan dicari biar namanya senada sama nama bapaknya, iya gitu. Bini lu kasih jandong? Kenapa? Gak ada namanya, iya. Anak lu berapa tahun? Mau 7 tahun. Satu atau dua? Satu. Satu. Perempuan ya? Perempuan. Gimana rasanya punya anak cewek? Gue sih seneng ya, karena anak cewek kan biasanya lebih memperhatikan, lebih deket ke bapaknya gitu. Terus gue gak bayangin diri gue, kita laki-laki kalau udah gede kan pasti udah gak mau di, ya kan udah gak mau diperhati, malah kita yang kabur dari rumah ya. Untuk anak perempuan kayaknya semoga sih lebih memperhatiin kita gitu. Tapi bapaknya sih pasti was-was ya. Deg-deg ya. Dan ini, Rama punya vinyl Niji. Apa ini? Breakthrough. Mana sih, gue bingung kameranya. Tuh, album pertamanya Niji dikeluarkan dalam bentuk piringan hitam. Kita lihat muka Rama di sini. Ini masih potongan yang... Itu apa yang lu pikirkan ketika potongan rambut kayak gini? Mana sih tadi? Nih, nih, nih. Nih, ya. Ini 10 tahun yang lalu nih, beda banget ya. Lu merasa waktu itu keren rambut begitu? Gue kalau sekarang liat sih, jijik sih sebenarnya. Tuh, kan masih diketawain gak? Jiji banget sih gitu. Sekarang jijik melihatnya. Jiji gue sih maksudnya gitu. Dulu apa yang lu pikirkan di garis-garis gini? Dulu gue inget banget. Ini potong kalau misalnya pada tau ya di Jakarta ada sebuah salon ya. Yang berinisial... Kasih tau gak ya? Ya, kasih tau aja. Yang berinisial F itulah. Kalau misalnya semua pernah ngalamin. Karena sekarang ngalamin barbershop semua. Sekarang yang F itu zaman dulu. Salon yang hits. Yang hits F gitu. Jadi kalau misalnya habis potong, tunggu dulu ya. Cek 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 cek. Pindah lagi, tunggu dulu ya. Cek 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 cek. Sakit pesnya bisa sama gitu. Terus ditanya mau di ini gak? Di apa namanya? Skin? Skin ini gak? Boleh deh, boleh deh gitu. Jadi udah pas di skin ya udah jadinya seperti ini gitu. Dan ini diabadikan di album. Di album gitu. Jadi kesannya ini kayak ini ya. Kayak ada ini apaan ya? Labirin. Tapi sebetulnya waktu itu lu merasa anjir gua keren gitu. Waktu itu mungkin iya ya. Tapi sekarang gua jijiji sebenernya. Tapi disini yang lain gak ada soalnya Ram. Gak ada. Yang lain tuh potongan rambutnya normal gitu. Maksudnya ini yang bakal bertahani jaman. Ini kalo Andro ngeliat nih. Andro ini bahasa gua yang gini-gini. Kalo ngeliat ini waktu itu ngebahas gitu. Gila nih. Dede ini masih ini banget nih. Krukat kampung. Andro tuh abang lu ya. Andro tuh basis gua. Iya. Ini tuh gak ada yang jelek. Gua paling jelek. Tapi harus diakui siram. Krukatnya kampung ya. Iya. Tapi belum ada istilah alay untungnya dulu ya. Tapi ini juga bakal alay. Liat nih. Kan skinhead. Ceritanya skinhead. Iya gak gitu juga. Kalion aja skinhead gitu. Iya. Atau lu gara-gara mengikuti Ahmad Dhani. Begini-begini. Belom. Jaman dulu belum. Jaman dulu masih. Apa namanya. Bukan. Jaman dulu masih. Apa namanya. Tatap. Bintang 5. Bintang 5 masih normal. Dia gondrong. Oh iya. Ini bahkan. Sebelum Ahmad Dhani di. Belom ada derok dulu. Belom ada ya. Belom ada ya. Masih yang tatap. Matamu bagai. Berarti Ahmad Dhani ngikutin dulu ya. Bisa jadi. Ya sekarang. Untung gue gak ngikutin dulu sekarang. Menurut gue. Sebenernya gue. Sebenernya gue. Sebenernya gue. Jujur kalau. Karya sama jaman dulu tuh gue ngefans. Dewa siapa sih gak ngefans kan. Tapi sekarang menurut gue. Berubahlah gitu. Kenapa sebenernya gak fokus di dunia musik aja. Gue gak tau ya kan. Tiap orang mengalami fase perjalanan yang berbeda-beda gitu. Mungkin dia lagi titik mentok atau jenuh akhirnya. Beralih ke dunia. Di luar musik kayak politik gitu. Jadi menurut gue sih. Alangkah lebih baiknya kan sekarang. Dewa lagi mulai jatuh manggung ya. Reunian ya. Dibikin lah lebih intens di musiknya gitu. Mungkin gara-gara. Penjualan CD. Penjualan fisik. Lesu. Jadi dia. Aktif politik kali ini. Mungkin. Udah gitu kan. Kalau kita omongin. Sorry nih kasarnya udah. Seniornya udah umur kan. Kalau manggung banyak. Mungkin udah agak. Capek juga. Gitu ya. Tuh ada yang tua. Ada yang tua. Giyok Ben. Tapi lu masih. Merasa bugar buat. Tur. Atau. Manggung ber. Kota-kota. Kalau. Sampai saat ini sih. Alhamdulillah sih masih. Gue masih. Fit-fit aja. Gitu. Yang capek tuh emang perjalanan sih. Gitu. Sebenernya dulu tuh. Ada jaman enaknya kayak. Kita gak pulang. Seminggu. Eh sorry. Gak pulang 2 bulan. 3 bulan. Gitu. Kalau sekarang capek ya. Semua rata-rata pergi hariha. Pulangnya besoknya. Tapi emang itu. Semuanya berlaku gitu. Mengingat. Semua harus. Meng-cut budget. Tiap. Itu. 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 Maksudnya udah masalah yang lumrah sekarang. Iya. Kalau dulu kan kayaknya. Pace nya lebih nyantai. Tapi mau gak mau. Gue harus menerima adaptasi seperti itu. Gitu. Plus kan sekarang berkeluarga. Jadi ngapain lo. Lama-lama di luar rumah ya. Kayak. Ya sih. Itu juga yang bikin kangen ya. Kayak. Keluarga. Lo gimana kalau syuting? Kangen pulang? Iya. Igi juga kan. Iya. Cuma kan kalau. Kan. Papa gak pulang baby. Gak bawa loku. Papa gak bawa uang. Udah gitu kan. Kalau sekarang enaknya. Saking cuma satu hari satu hari. Jadi bisa banyak. Iya. Lebih kerasa ya. Lebih kerasa ya. Kalau dulu. Tur berapa puluh kota. Tapi budget-budget promo. Budget. Hahaha. Band baru. Biasanya gitu. Sepuluh tahun. 15 tahun sebagai band. Sepuluh tahun sejak album. Breakthrough. Breakthrough. Apa yang paling. Berkembang dari Niji? Yang berkembang ya. Pertama. Rambut ya. Rambut gua. Hilang. Ke belakangnya. Itu gua juga bingung hilang. Rambutnya basis gua. Juga hilang sekarang. Dia malah udah botak. Kalau misalnya. Tahun. Tahun 2009 aja. Udah botak ya dia. Udah botak. Rambut Randi juga. Agak-agak sekarang. Kalau diperhatiin. Untung keriting-keriting gitu. Agak membotak juga. Giring juga. Giring juga botak. Iya. Jadi. Lebih kalau terlihat di fisik. Lebih ke rambut ya. Abis Adri masih. Gondrol. Masih tebal dia. Kecemburuan sosial rambut ya. Iya kayaknya ya. Lalu iri dong. Ya kok rambutnya masih tebal. Gue udah gini nih. Jadi gak bisa jadi apa-apa ini. Kecuali botak. Tapi kalau botak saya. Iya. Tulit tuh. Iya. Sama gue juga tuh. Dan gue gak demen. Orang bilang suruh apa. Perawatan rambut, perawatan rambut. Cuman nanti kalau udah perawatan-perawatan ujung-ujungnya gini juga. Sama aja ya. Tapi bakal lu terima aja kalau botak bakal lu ikhlas. Gue terima ikhlas deh. Soalnya ternyata bapak gue sekarang botak. Tapi bentuk kepala lu masih bagus Ram. Masih lumayan ya. Gak kayak gue. Gue pengen. Gue tuh kanan sama kiri beda bentuknya. Kok gitu ya. Kalau liat dari kanan gue begini. Kalau liat dari kiri gue agak. Agak. Ya begitu. Beda bukit ya. Iya. Gak rata. Kalau lu kan masih bulet gitu. Botak masih keren botaknya. Ya gue akan ini lah. Nanti pas launching. 15 tahun rambut udah begini. Apalagi nanti. Gue akan ini lah. Di garis-garis lagi. Tapi mendingan botak daripada di. Apalagi modal tribal namanya. Tribal. Ya kan. Tribal kan namanya kan. Iya sih. Crew cut tribal ya. Iya ya. Tribal-tribal. Itu salah satu pilihan jelek sih dalam modal nomor cowok. Jadi ini jelek ya. Jelek kalau menurut gue. Jelek banget ya emang. Gue jijik sebenernya liatnya. Kalo balik lagi kita ngomongin rambut. Ini dan di bonding. Cowok tuh menurut gue gak keren. Bonding gak ya? Lu gak pernah kan? Gue dulu pernah sih sempet. Aduh. Lu pernah di bonding? Dulu sempet. Karena rambut gue. Sempet yang berantakan gitu. Udah panjang. Jadi kan kalau panjang tuh gini nih. Jigrak. Jigrak gitu. Terus gue sempet yang album. Kedua. Kalau nggak salah gue nyoba-nyoba gitu. Dan ternyata menjijikan juga. Tapi ini kayak badai kris patih ya mukanya. Iya gak? Lihat deh. Kayak badai loh. Iya. Oh badai kayak lu rambut. Kayak badai mukanya tuh. Ini kayak enak band deh. Kayak badai kris patih bener. Ini enak kan. Ini Rama muda ini seperti apa? Rama ini kan album Breakthrough ini. Sepuluh tahun lalu ya. Balik loh. Ya dur. Bagus salam. Rama muda seperti apa sih? Dibandingkan dengan Rama yang sekarang selain rambutnya. Rama muda. Dulu sih. Lu di genit. Genit gimana? Gue genit. Genit gimana? Bini gue aja tau gue genit. Kayak gimana misalnya genitnya? Genit tuh misalnya gue lagi apa namanya ada apa namanya cewe lewat gitu. Yang sendiri aja mbak. Gue tegur gitu. Terus gak sama siapa-siapa gitu. Gue doin gitu ngajak ngobrol gitu. Terus ya gitu lah. Gombal-gombal gitu lah gitu. Bini lu hasil genit lu? Bini gue hasil genit gue. Hahaha. Kenapa sekarang gak genit lagi? Ketemu bini gue nih. Hah? Di sebuah TV. Bini gue wardrobe apa itu. Oh. Apalagi kalau wardrobe kan mas pake baju ini. Lu kan genit kan gitu. Aduh kancingin dong. Gitu. Hahaha. Aduh apa gitu kan gitu kan. Si akhirnya ketemu bini gue di sebuah TV. Dia wardrobe TV dulu gitu. Ya udah sekarang jadi istri gue. Kenapa sekarang gak genit? Karena udah berkeluarga apa? Karena lu. Sekarang kurangin lah. Udah kan gue udah nikah juga gitu. Jadi menikah itu membuat lu tidak menjadi. Udah genitnya gue batasi. Masih ada. Kalau gak ada pini baru genit. Masih genit gak ya? Masih genit gak? Masih genit gak? Masih genit. Gitar hero lu siapa? Gitar hero gue. Gue sebenernya ngefans banget. Kalau ditanya sama DHU2. Padahal sebenernya dia. Kalau menurut secara orang-orang. Yang teknik shredder. Biasa aja gitu. Gue kan gue senang sama dia. Karena. Komposisi dia di lagu tuh. Ngenakin lagu gitu. Bukan ngerebutin lagu. Hmm. Gue sih ngeliat situ. Terus. Yang kedua. Dia ngulik sampai efeknya. Banyak kayak rak-rak kulkas gitu deh. Buat gue kan itu. Sebuah perjalanan juga gitu. Apa pengaruhnya The Edge. Pada lu. Sebagai seorang gitaris. Gue? Hmm. Pertama gue. Sound. Dari segi sound. Yang kedua dari segi. Apa namanya. Gue mungkin. Ngisi. Misalnya mengisi. Sebuah lagu gitu. Itu gue pasti akan ada. Pakemnya yang. Oh serius itu. Ngisinya gimana ya. Ini gimana ya. Acuannya sih. Seperti itu sih. Gitar lo pake apa? Sama ini. Gue jadi gear freak. Oh gitu. Itu ngaruh juga. Dia kan gear freak banget tuh. Semua efeknya dia. Sampai gila-gilaan gitu. Akhirnya. Gue mulai kayak. Nyariin delay. Terus efek-efek gitu. Sampai akhirnya. End up ya. Karena gue gear freak banget. Gue bikin sih. Channel Dapur Gear gitu. Gitu. Gue bermula dari situ. D-A-P-O-R-G-E-A-R. Silahkan di subscribe. Dapur Gear. Gue. Nanti kalo gue bisa gue taruh gambarnya deh. Dapur Gear. Terima kasih. Terima kasih. Oh gara-gara dia gitu. Iya. Jadi. Kan dia emang penggila efek banget. Terus gue. Freak juga. Gue jujur sih. Kalo orang lainnya. Lebih gila lo pas. Udah nikah atau belum nikah. Gue lebih nikah. Pas nikah. Gue kira. Gue akan stop membeli-membeli barang ya. Ternyata gue lebih gila lagi belanya. Yang. Yang membuat lo stop membeli barang tuh. Kalo lo gak punya duit. Nah. Berarti. Bukan nikah gitu. Berarti. Setelah lo nikah. Rejeki lo lebih banyak. Oh alhamdulillah. Jadi lo lebih banyak buat membeli gitar juga. Alhamdulillah. Beli efek-efek. Ada efek yang lo beli secara sembunyi-sembunyi gak? Maksudnya. Bini gak tau bahwa lo belanja gitar atau belanja efek. Oh dia gak tau emang. Kadang-kadang. Jadi aman ya. Gak akan dianggap bonus. Kalo tau tuh paling yang kayak diposting di Instagram gitu. Oh. Yang mana yang nanya doang. Engga itu kemarin. Ada yang jual. Gue beli aja. Tapi gue baru jual gitar juga gitu. Tapi dia gak pernah. Kok ini udah banyak beli-beli lagi. Belum sampe gitu sih. Untung ya. Betul. Ada berapa koleksi gitar? Sekarang sih gue udah berkurang ya. Dulu sempet paling banyak. Dulu paling banyak sekitar 32. 32. Sekarang gue udah squeeze jadi sekitar 15. 15 itu gitar. Masih banyakan ponki. Iya sih. Gue tau ponki mah. Dia sempet 75 kan. Iya. Dan ada di Jogja. Ada di mana-mana-mana. Di Agitana ditaro. Kalau gue jujur capek. Karena akhirnya. Ujung-ujungnya kayak lo. Punya koleksi. Kalau lo gak rawat. Iya. Jamuran. Itu sedih juga. Padahal yang dipake itu-itu aja. Kadang-kadang gitu. 15 ini. Yang lo pake. Ada yang ada. Beberapa yang lo pajang doang. Pajang doang. Pake. Biasanya cuman. Lima atau enam. Sisanya main di rumah. Cuman kan di rumah juga jarang. Iya. Dari 15 ini. Gitar apa? Itu rata-rata. Gue ganti-ganti sih. Tapi kalo tipe gue paling suka sih Stratocaster. Karena di Edge pake itu? Pertama itu. Yang kedua. Emang gue suka suaranya. Ternyata itu. Gue pernah. Dulu pernah pengen punya gitar Gibson. Pertama kali. Niji gue kalo punya duit. Tabungan gue mau beli gitar Gibson. Pas gue beli. Ternyata gue sempet pake. Tapi yang gue cari. Ternyata soundnya gak kayak gitu. Gitu. Ternyata balik lagi ke Stratocaster itu. Iya. Karena kalo Stratocaster itu masuk ke pop dan rock. Dia diterapkan. Kemana aja bisa. Kalo itu. Kayaknya penuh banget. Gipson tuh. Hambaker tuh. Pickupnya namanya Hambaker ya. Itu penuh banget suaranya itu. Kayak. Kayak. Mungkin kalo Ricky yang pake tuh lebih cocok. Iya. Padet gitu. Padet. Nah. Padet istilahnya. Tapi di Edge memang pake Stratocaster? Pake Stratocaster. Sampe. Tahun ini dia baru ngularin 2016 tuh. Signature nya. Salah satu merk. Fender. Setelah 40 tahun berkecimpung di dunia musik. Baru dibikinin signature nya si. Di Edge. Setelah. 40 tahun. Dia belum pernah sebelumnya di Endor. Punya lu. Baru mau beli. Belum punya gua. Gua mau mas Tan. Takut ragu-ragu. Kenapa? Jadi kemarin gua sempet bahas nih. Di toko yang ponki sering dateng itu. High End. High End. Jadi. Apapun yang bentuknya Signature kan itu. Berarti kan. Bentuknya. Mass Product. Ya. Takutnya cuma buat jualan doang gak enak. Gitu. Yang dipake sama dia sama yang dijual tuh suka beda. Ya. Tapi kan ini. Kalo Signature Series tuh biasanya cuma buat. Koleksi. Dipajang. Bahwa lu punya gitarnya dia. Gua nunggu emang ada yang masukin dulu gitu. Gua pengen liat gitu. Oh. Dipake dulu. Apakah. Seperti. Soalnya kalo dipajang lu biasa aja bentuknya. Cuma ada tanda tangan di Edge. Kecil gitu. Iya. Bener juga ya. Kalo gak. Dipajang. Kalo bentuknya bagus gitu. Atau gimana. Pasti kan gua akan mikir. Gak mikir dua kali lah. Kalo kita suka. Tapi ini biasa aja. Tanda tangan. Udah. Dan mahal lagi pasti kan. Iya. Signature. Cuman gua pernah nyobain nih. Pokoknya rata-rata yang Signature tuh pasti kalo. Mesh Product. Belum itu enak. Berapa uang termahal yang lu keluarkan. Untuk membeli gitar atau efek. Wah. Range. Atau gimana nih ya. Ya. Termahal aja. Gak ada range kalo termahal. Termahal ya. Tiga. Tiga. 36. Masih relatif. Standar lah ya. Masih dibawah pongki sama. Masih dibawah pongki. Belum ada gitar sampe 70 juta sih masih. Nah itu gue baru gue bahas tuh kemarin. Kenapa? Gitar mahal. Gitar mahal. Ternyata di Indonesia banyak sekali. Orang yang punya gitar mahal banget. Komunitas itu ternyata ada. Ini yang di toko itu kan menjual barang rata-rata di atas 30 juta. Iya. Ternyata gue sempet nanya gitu. Dan ada yang beli gitu. Ada yang beli gitu. Gue pernah jadi saksi gitu. Waktu itu gue sama Iga. Iga. Iya. Iga Mas Hardy. Suara ya. Iga Mas Hardy. Gue tongkrongin di toko itu gitu. Hari Minggu. Dari jam 11 sampe jam 4 sore. Penasaran gue gitu kan. Liat. Liat ya bener ada. Hari Minggu ada orang dateng gitu. Cuman tinggal nunjuk. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Ini nyobain cuma bentar. Terus udah. Mbengking set. Teres. Terus ada lagi orang dateng. Cuman nyobain. Jereng. Jereng. Ganti. Jereng. Jereng. Cuman dua kali doang. Jereng jereng. Ini enakan ini. Ini jadi ya. Bagus. Dan bukan musisi. Mas atau bapak-bapak. Mas atau kolektor aja udah seneng. Jadi. Tipikalnya mungkin ya. Dibeli. Dipajang. Dilihat. Itu udah kayak. Oh gue punya gitar ini. Pleasure buat dia. Jadi. Kalo lu beli. Kalo gitaris beneran. Beli. Dicobanya sampe lama ya. Lama. Itu. Kalo ini cuman. Secara yang gitu. Bahkan ada yang cuman. Udah googling dirumah gitu ya. Ada yang tipe ini. Oh ada di belakang. Ya ambilin set. Oke yuk. Transaksi. Duitnya banyak berarti ya. Gak mikir ya. Itu dia. Iya. Beda sama kita. Ini bisa nyicil ya. Kalo lu beli gitar. Apa pertimbangannya? Gue? Ya apa yang lu pikirkan kalo beli gitar. Pertama. Fungsinya sama suara. Terus. Gue jujur nih. Gue dari dulu gak pernah beli gitar baru. Gue beli gitar second. Gue beli gitar baru itu. Baru-baru. Sekitar 2 tahun. Ini gitu. Kayak. Sekarang banyak banget. Apa namanya. Merk-merk custom sama. Master builder. Master builder tuh yang. Yang bikin gitarnya. Jadi dia. Dia keluar dari perusahaan gede. Dia jadi. Luthier gitarnya disitu. Dia bikin perusahaan baru. Jadi dia bikin handmade segala macem. Sekarang lagi jaman seperti itu memang gitu. Custom gitar gitu. Gue baru beli gitar kayak gitu. Karena penasaran 2 tahun ini. Gue suka banget gitar second yang udah bopak-bopak. Kan udah dimakan pengalaman ya. Iya sama. Gak usah dilap. Kalo lu keringetan malah makin keren gitu. Terus sekarang kan banyak model gitar baru. Tapi yang bentuknya seperti itu gitu. Kayak celana baru beli udah robek-robek. Nah iya. Kayak itu mahal banget gue baru liat tuh. Kemarin udah baju robek-robek. Karangnya 350 ribu. Kenapa gak robek sendiri aja di rumah. Ya dijual loh di toko. Di toko yang udah robek mulai dibuang. Iya. Di toko yang robek mulai dibuang. Jadi rasa kayak gitu. Jadi apa namanya. Barang baru tapi rasa lama gitu. Jadi gue mulai 2 tahun ini tuh. Mulai membeli gitar baru. Gue gak pernah sebelumnya. Sama sekali gak pernah. Gue pasti beli gitar bekas. Tapi emang. Membeli gitar baru sama gitar bekas tuh. Rasanya beda sih. Apa beda? Kalo gitar bekas gitu. Kayak lu beli mobil second gitu. Iya. Pasti ngebenerin lagi ngeliat ininya ini apa. Oh ini udah jadi. Ini udah jadi. Kalo gitar baru tuh. Mulus. Jadi lu berpikirnya untuk kayak. Sayang juga ya dipake manggung ya. Atau apa gitu. Malah sayang ya. Malah sayang gitu. Mau dipake loncat-loncat keringetan malah sayang. Iya sayang bener. Dibawa ke luar kota. Jadi takut kenapa-kenapa. Iya bener-bener. Akhirnya kayak cuman jogrok di rumah. Buat rekaman-rekaman. Rekaman masih lama. Ini Niji. Rekaman lagi gak? Lagi. Apa namanya kan. Ini gue ngerilis vinyl. Terus abis tahun ini. Ntar ada tahun depan agak. Lagi nyelesaikan album. Album yang belum rampung dari. Karena? Karena banyak hal aja gitu ya. Yang pertama ada. Banyak. Tengah-tengah kan ada project soundtrack. Ada project sama label gue sih. Musika. Amatila Fals. Banyak aja gitu. Hal-hal yang belum dikeluarin gitu. Yang agak mundur di. Apa namanya? Timeline-nya mundur-mundur gitu. Akhirnya. Belum selesai. Tahun depan harus? Tahun depan kayaknya harus sih. Karena gue udah. Ngeluarin 10 tahun. Gue udah harus ngelakuin. Niji harus udah ngelakuin sesuatu lagi gitu. Biar kontrak segera rampung juga. Bisa jadi. Ini buat yang pengen. Belajar gitar. Apa yang bisa lu sarankan? Sarankan. Sekarang banyak. Tinggal liat di Youtube. Gak usah nyari-nyari guru sekarang ya. Sekarang orang liat. Eh sekarang gurunya Youtube jago-jago loh kan. Iya kan? Gak usah gitar. Barista aja belajar dari Youtube. Satu buka toko kopi. Laku. Iya loh. Gue nanya sama orang-orang gitu. Buka toko kopi. Dari mana belajarnya? Youtube. Sebelumnya belum belajar ke Jakarta. Belum. Jangan buka-buka gitu. Wih gila gue bilang. Sekarang semua bisa. Itu gak bisa ya. Orang belajar gitar lewat tutorial di Youtube itu. Iya bisa. Banyak sih. Sebenarnya dari situ aja. Tinggal balik lagi ke kita. Rajinnya. Terus banyak. Kalau banyak nanya menurut gue penting sih. Tapi kalau secara teknik sih. Semua ada sih di Youtube gitu ya. Makanya kalau mau soal teknik. Lihat di. D-A-P-O-R-G-E-A-R. Dapurgir. Itu. Mau memberi tips-tips soal. Efek-efek. Dan gitar. Ya. Juga tips-tips soal menjadi cowok genit. Kalimat paling genit terakhir. Kalimat paling genit yang pernah lu ucapkan ke cewek. Kamu malam ini cantik deh. Biasa tapi cara pengucapan kamu malam ini cantik deh. Ah kamu. Selalu berhasil. Selalu berhasil sih. Pernah nggak berhasil nggak? Oh. Apaan sih. Apaan sih. Tapi juga kayak pengen disanjung. Tapi yang kayak apaan sih. Coba deh. Ini terakhir nih. Kita tutup video ini. Dengan. Lu. Melihat. Seakan-akan ini. Perempuan. Dan lu ngomong yang tadi. Yang kalimat. Paling genit itu. Hai mbak. Sendirian ya. Sendirian aja keliatan cantik. Tadis. 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 Thank you.